Halo teman-teman, sekarang aku masih ada di jalan Jatinegara ini ya, jalan Bekasi Timur. Jalan Bekasi Timur. Bekasi Timur, Nandi sini, tadi aku lihat ada kue rangi, ini kue zaman dulu ya Pak? Nah, emang udah... Kue zaman dulu, khas Betawi, Nen. Oh ini khas Betawi? Betawi. Aku baru tahu. Betawi ini, tapi ini orang Jawa Barat, Pak. Oh, Bapak orang Jawa Barat? Dengan Bapak siapa? Yang sama Bapak Solihin. Bapak Solihin. Iya Pak, aku mau, Pak, satu Pak. Bapak udah berapa lama, Pak? Malah, kalau dibilang lama, Alhamdulillah nih, dari mulai dipikul-pikul dulu. Oh, dari mulai dipikul-pikul. Berarti dari tahun... Masya Allah, Bapak lama banget, Pak. Berarti. Ini sehari bisa ngabisin, bisa laku berang? Oh, ha-ha-ha. Ya Pak, minta satu lagi, jadi dua aja. Iya, iya. Iya. Orang pakai kompok pada nggak mau, Nen. Oh gitu, jadi kalau misalkan... Oh, berarti emang kalau buat bikin kue rangi ini, emang harus pakai ini ya? Aduh, jadi wangi. Oh gitu, jadi ada... Pakai kompok pada sempat nggak mau. Oh gitu. Orang mau beli malah nengok dulu pawonnya. Wah. Ini berarti... Ini kelapa bukan sih, Pak? Hah? Kelapa bukan sih? Kelapa muda sama sabu. Oh gitu. Iya. Sampurang. Ini Bapak jualannya ke mana aja nih, Pak? Di sini-sini aja, Pak. Di Penang Jaya, Elok, Muara. Ah, ah, ah. Abis lagi gitu aja. Iya. Muara-raja. Oh gitu. Kalau belum habis, tapi kalau habis ya di sini-sini doang. Bapak rumahnya di mana? Itu depan Basura. Oh, depan Basura. Berarti lumayan ya? Lumayan nggak sih deh sini ya? Lumayan ya? Kampung Jembatan. Kampung Jembatan. Ini berapanya? Kampung Jembatan RT8 RW6. Yang kembang. Iya, kalau misalkan ada yang mau mesin kue rangi, Bapaknya bisa datang ke alamatnya apa ya? Bapak punya nomor HP. Bapak mau buta sama sekali. Oh. Bapak bisa. Iya. Kalau ada yang ngomong dulu ini, kami anak. Oh, Bapak, di sini tinggal sama keluarga? Enggak. Keluarga kan kita cuma anak-anak di sini. Pada naris kelelis. Oh. Kalau pagi-pagi naris di prolet. Iya. Ini bapaknya keren banget ya. Oh, masih kuat loh. Ya Allah. Nah, ini pakai apa nih, Pak? Ini apa nih? Gulanya ya? Oh, gula. Ini gulanya nih. Nah, itu gulanya kenapa bisa sekental itu sih, Pak? Kan pakai sagu aren kalau gula, Pak. Oh, gitu. Gula-gula yang sagu aren. Ini juga sama ya? Sama. Oh, berarti sagu juga ada yang sagu aren ya? Atau. Baru tahu tuh? Itu cuma polenang bayang pakai sagu aren. Oh, gitu. Nah, itu aku baru tahu tuh. Kalau sagu ini tukang somai. Oh. Oke. Berarti emang bapak udah apa lah jalan sini ya? Bah, kalau bulan puasa ada yang hording, Neng. Oh, kalau bulan puasa ada yang hording. Kenapa tuh, Pak? Kan ada yang ginian mau gak? Kalau gak ngesol, gitu. Mau gak? Mau gak? Mau gak? Mau. 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 Ya, mau, Pak. Hah? Gimana? Itu kue rangi. Hah? Kue rangi tuh. Kue rangi tuh. Mau. 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 Ya, mau, Pak. Kamu mau juga? Boleh. Yaudah, Pak. Ini berarti buat anak-anak kecil dulu aja. Ngomong dong. Jangan malu-malu. Ini jadinya. Gak apa-apa. Sini deh. Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Siapa? Iki. Iki? Iki. Iki kelas berapa, Iki? Iki. Sini dong, kamu jangan di situ. Nanti kena. Panas. Sampai sini aja. Ih, saya. Kau kena kotor. Tuh, kenapa tuh mukanya tuh? Lagi main-mainan. Nah, begini. Main apa? Main bedak. Begini. Kamu adik kakak? Oh, bukan. Kok bukan adik kakak sih? Eh, sini. Adik kakak, cuman misal ibu lain bapak. Iya. Adik kakak bisa ibu lain bapak ya. Bisa-bisa. Itu baru. Sini dong. Ambil. Ini adik. Nggak apa-apa. Nih, Andika sama siapa tadi? Dika sama Iki. Oh, iya. Dika sama Iki. Bapaknya ingetnya ya? Aduh, aku kalah. Cobain dong. Cobain deh. Enak nggak? Duduk ya. Duduk ya. Tapi duduknya di mana ya? Aku bingung deh. Boleh di situ, boleh. Gimana mau duduknya? Ya Allah, kasihan banget. Ini nggak apa-apa. Sama Mama diomelin nggak? Duduknya kayak gini. Nggak. Nggak. Tukes takut. Aku tanya-tanya boleh? Boleh. Tasnya gimana? Enak. 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 Gimana Dika rasanya, Dika? Jangan mengarahkan duduknya. Gimana Dika rasanya? Enak. Enak. Eh, mana kuenya? Suka sama kue rami. Jangan ditaruh di bawah, nanti kotor. Pegang aja. Masih panas ya? Nggak, nggak panas. Tahan panas. Tahan panas nih berarti. Kebal. Ini aku videoin nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kamu deket-deket sini emang rumahnya? Deket sini rumahnya? Kamu deket sini rumahnya. Nggak. Nggak. Kok main-mainnya ke sini? Ini rumahnya. Kok mainnya di sini? Jepet tuh. Mainnya jangan jauh-jauh ya. Yaudah izin bang sama mamanya. Dika sama Andika. Dika sama Andika. Dika sama Iki ya? Salah. Nih, akak-akak punya nih. Makasih ya. Udah mau di videoin ya. Ya, ini dulu. Jatuh deh uangnya. Kita ambil lagi deh yang ini deh. Eh, nggak ada yang itu ya. Ya, salah Dika. Sini, sini. Sini, sini Iki. Nah. Ini buat Iki. Andika bentar ya. Dimasukin dulu uangnya. Mainnya jangan jauh-jauh ya. Ya. Nih, makasih. Mau di videoin. Nah, itu nama channelnya. Nanti bisa dicari. Kamu suka main game kan? Ini udah dimakana kok. Kamu aja. Aku nggak mau. Udah. Ibunya nanti sekalian aja sama aku. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ibu. Iya, sama-sama. Berarti ya Bapak jualannya dari 10 perak sampai 5 ribu sekarang ya. Itu udah lama banget ya Pak ya. Itu aku belum lahir itu. Iya, sama. Tahun 76 aja. Iya, 70. Itu berarti Bapak pas lagi tahun 76 mulai dagang itu dari umur berapa Pak? Ya Bapak, tahun 74 aja udah punya anak. Oh Bapak dari tahun 74 aja udah punya anak? Bapak pertama perempuan. Tapi masih belasan tahun nih. Hah? Sudah sebelasan tahun. Apanya? Pas tahun 74 ya. 74 udah punya anak. Udah dulu kan keluar sekolah Bapak tahun 68. Berarti Bapak sekarang umurnya berapa Pak? Umur sekarang udah 66. Masya Allah. 66. Ini Bapaknya semangat banget. Ya udah. Dulu Mak. SD. Kayak apa? SR. Kan SD. SR apa tuh Pak? Sekolah Raya. Oh. Aku baru tau. Kalau masih digini baru masuk sekolah. Apa tuh? Masuk kayak gitu gimana tuh? Kenapa tuh kayak gitu Pak? Belum nyampe tangan kesini gak diterima. Oh gitu? Iya. Oh gitu. Itu persyaratan. Iya. Aduh cuci juga ya persyaratannya. Tangan terpuking. Megang kuping nyampe baru. Jadi bukan masalah umur ya Pak. Tapi masalah tangannya. Udah nyampe atau belum ya? Tangan. Udah cuci juga. Sabak aja ke bagian kelasnya. Hati-hati Pak. Pakai sabak. Sabak apa tuh Pak? Sabak yang pakai jerit buat tulis. Jadi kalau-kalau burung nerangin tulis-tulis isi besok udah hilang lagi tuh. Kapur. Grip sama sabak. Oh namanya sabak tuh baru denger tuh Pak. Kalau sama sabak kayak papan tulis hitam gitu. Oh kayak papan tulis hitam? Tengah gini. Oh kecil. Iya. Pakai grip gitu. Grip itu kapur kamu. Iya berarti emang maksudnya udah cuma satu papan itu aja ya? Gak ganti-ganti karena dia bisa. Sekarang itu udah harus apal sekarang gitu. Besok ditanyain harus tahu gitu. Hahaha. Malah kemarin. Tapi mau Bapak. Tapi mau. Nah. Ada sih. Iya sih Bapak pasti. Daya ingetnya masih Bapak kuat banget sih Pak. Masih inget. Orang-orang udah banyak yang pikun, kuping, burgat kayak apa. Bapaknya masih sehat ya? Alhamdulillah. Tadi aku lihat Bapaknya lagi niup. Oh. Masih ada alat ya Pak ya? Oh belum dipot. Patok. Udah ini. Belum di. Ini sama buat ngambil. Oh itu buat ngambil. Ini bentungannya. Itu apa tuh Pak bentungan itu? Buat ini niup ya. Nggak itu pakai besi pelan ya? Bukan ya? Tent. Stainwood. Nah itu yang hitamnya apa tuh Pak? Yang hitamnya sebelah sana? Ini mah buat ngambil ini. Oh iya ya. Bukan gitu. Kayak obeng. Perih juga yuk Pak. Kalau bulan kuasa mah jarumnya yang penek nih. Yang segini. Kenapa emang? Kan mesok. Oh iya. Kalau bulan kuasa mah ngecutok. Oh apinya? Eh apinya. Asapnya banyak banget ya? Iya. Belum tuasa mesoknya. Kali kesini tanggal 15. Tanggal 15. Oh jadi Bapak pas awal puasa itu Bapak ke kampung. Tadi Bapak kampungnya di mana Pak? Apanya? Kampung. Garut. Oh Garut. Jauh juga sekarang 4 jam. Di pularan langsung. Kalau dulu biasanya berapa jam tuh Pak? Apanya. Perjalanannya? Kalau bulu rumah seharian nih. Kalau ngelakas bubuk. Lewat Cibinomo, Anang Siang, Jomo. Biasa-biasa yang ada tanggalnya di belakang bulu rumah. Kalau ke sini. Ya Allah. Masih terminal di Banten ke Cina-Pilitan. Marah Maik Gusti. Marah Maik Gusti. Marah Maik Gusti. Marah Maik Gusti. Ada Togit Gata. Yang dua ini dibungkus aja ya Pak? Misalkan ya? Misalkan ya? Bisa. Iya. Dibungkus aja. Togit Gata, Sisundalu. serba singkat yang jauh juga cepet Iya sih emang Pak makin lama ya teknologi ya tambahin lagi apa kampung-kampung Banyak pabrik Oh jadi kalau misalkan kita minta dibungkus sama bapaknya dilipet ya Pak Oh bapak ada aja nih Pak caranya ya tuh lucu banget dilipetnya tuh jadi kayak gitu deh Oke Pak jadi berapa Pak 25 ya bentar ya Pak Nah tuh ada matabak mungil tuh bentar Bapak Oke Pak tadi jadi 25 ya ya ini kembalinya 10.000 aja ini ada ukapan Terima kasih ya Pak karena bapak ini apa ini ucapan terima kasih Pak sedikit video-video iya kembali 10.000 aja ya makasih semangat ya Pak sehat-sehat terus semoga jualannya lancar berkah iya sehat-sehat ya Pak semoga lancar makasih Bapak makasih temen-temen udah mau nonton